Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, secara tegas menolak Surat Edaran No. 11 2020 Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020. Melalui keterangan video, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pihaknya mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2021 sebesar 8 persen karena dari awal tahun hingga kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 8 persen sehingga wajar apabila tahun 2021 upah minimum mengalami kenaikan. Said Iqbal menambahkan kenaikan upah minimum terbuka ruang negosiasi di tingkat Dewan Pengupahan Daerah. Adapun bagi perusahaan yang tidak mampu menaikan upah pekerjanya, Said Iqbal menyarankan agar perusahaan tersebut melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan melampirkan laporan keuangan dalam kondisi merugi. Penanggapi surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021 di seluruh Indonesia karena buruh Indonesia, khususnya KSPI, menolak keras surat edaran tersebut karena tidak adanya naik upah minimum mengakibatkan konsumsi makin terpuruk dan daya beli buruh makin terpuruk karena tidak ada kenaikan upah minimum.